Salam, selamat pagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita, di mana kita akan menjalani hari-hari kita. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami melalui umur yang panjang dan kesehatan. Bapak di dalam surga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mau Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan dapat memahami mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu hari Jumat, di tanggal 19 Januari 2024, yang tertulis dalam Kitab Amsal, pasal yang ke-21, ayat yang ke-3. Demikian pembacaan firman, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Kristus Yesus, mana yang lebih dulu? Kebenaran atau keadilan? Mana yang lebih dahulu kebenaran atau keadilan? Orang yang berada dalam kebenaran pasti berlaku adil atau sebaliknya. Orang yang menegakkan keadilan pasti berada dalam kebenaran. Mungkinkah bagi seseorang melakukan keadilan tetapi ia belum tentu benar? Bisa saja itu terjadi jika keputusan keadilan tidak ada dalam kebenaran. Yang ia lakukan memang adil, tetapi belum tentu benar. Namun, jika seseorang melakukan kebenaran, maka salah satu aplikasi dari kebenaran itu adalah keadilan. Keadilan menjadi wujud pernyataan yang sesungguhnya atas kebenaran. Namun, ayat ini tidak mempertentangkan antara kebenaran dan keadilan. Mana yang lebih dulu di antara keduanya? Bukan itu yang mau dipertentangkan. Yang pasti benar dan adil itu adalah dua buah sikap yang sangat erat bergandengan dan sangat disenangi oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan manusia. Hanya, hanya saja dalam prakteknya, mereka terjebak kepada sebuah pemikiran seakan persembahan itu lebih penting dan lebih utama dari segalanya. Kalau sudah diberikan persembahan atau kalau persembahan kita lancar, maka sudah amanlah kita dihadapan Allah. Kitab Amsal ingin menekankan bahwa Tuhan lebih berkenan kepada orang yang melakukan kebenaran dan keadilan daripada orang yang hanya memberikan persembahan korban. Artinya apa? Siasialah semua persembahanmu jika engkau tidak berlaku benar dan adil dalam hidupmu. Oleh karenanya, jangan pernah memisahkan kebenaran, keadilan, dan persembahan. Semuanya harus dilakukan secara bersamaan di dalam hidup kita. Melakukan firman Tuhan, melakukan kebenarannya itu yang malah lebih dikenan Tuhan atau disukai oleh Tuhan daripada korban. Korban di sini yang dimaksud adalah usaha kita melalui pelayanan kita baik itu dimanapun. Kalau kita melayani Tuhan karena suatu kewajiban atau bisa dibilang rutinitas, sebaiknya kita intropeksi dulu diri kita, hati kita. Karena firman Tuhan yang menegaskan sendiri bahwa ia berkenan ketika kita melakukan firman Tuhan itu daripada dikatakan daripada kita memberikan persembahan tetapi tidak melakukan keadilan. Karena itu Bapak Ibu di dalam nas ini sangat jelas dikatakan bahwa melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Kalau kita melayani Tuhan karena suatu kewajiban atau bisa dibilang rutinitas sebaiknya kita intropeksi hati kita. Karena firman Tuhan yang menegaskan sendiri bahwa ia berkenan ketika kita melakukan firman Tuhan dan segala kebenarannya. Dan pelayanan adalah bentuk dari tindakan kita karena kerinduan dari hati kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambarnya. Yaitu dikatakan Yesus Kristus. Yesus mengajarkan belas kasihan yang belum pernah terlihat sebelumnya di Israel. Saudara yang dikasih Kristus dia mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 32 sampai 42 kita harus mengasihi musuh. Dan katakan juga kita harus kegembiraan atas pertobatan orang berdosa kita. sangatlah gembira ketika seseorang itu melakukan kebenaran atau dia meninggalkan perilakunya yang tidak benar. Dan ketika kita melakukan itu dikatakan berkat belas kasih yang melimpa bagi mereka yang menunjukkan ketika dia melakukan keadilan melakukan kasih. Lalu dikatakan di sini sebagai anak-anak Tuhan kita perlu supaya bersikap adil bersikap benar di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Dan dikatakan juga di sini supaya kita meminta hikmat dari Tuhan seperti Salom meminta hikmat dari Tuhan supaya kita dapat melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. sehingga kita tidak di dalam memutuskan satu-satu perbuatan kita tidak salah ambil keputusan. Tetapi keputusan kita itu benar. Karena itu dikatakan di sini supaya kita melakukan kebenaran dan keadilan. Itulah yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita. Melakukan kasih. melakukan kasih menolong orang yang butuh pertolongan. Ketika kita melakukan firman itu dalam hidup kita maka itulah yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita. Semoga kita diberi kekuatan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik terima kasih untuk renungan pagi hari ini yang menginginkan kami supaya kami mengintropeksi diri kami. Apakah kami melakukan keadilan kebenaran dalam kehidupan kami atau hanya kami melakukan rutinitas dalam ibadah kami. Tuhan Yesus kalau memang rutinitas saja tanpa ada buahnya dalam hidup kami biarlah engkau ingatkan kami supaya kami berubah supaya kami Tuhan lebih melakukan meneladani engkau dalam hidup kami apa yang Tuhan praktekkan dalam hidup kami itulah yang harus kami nyatakan juga dalam kehidupan kami. Karena itu Bapak dalam sorga bantu kami ingatkan kami selalu dalam hidup kami ini supaya kami tetap senantiasa melakukan kebenaran firmanmu. Terima kasih Tuhan inilah doa kami dan kami percaya Tuhan mengampuni kami dari segala dosa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa terimalah anukrat Tuhan anukrat Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada ala Bapak dan persekutuan Ruh Kudus menyertai kamu sekalian amin salam selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati selamat pagi Tuhan Yesus Kristus